Saya mau cerita, dulu tahun 82 saya kan calon pegawai negeri sipil. Golongan 2, gaji saya kecil banget. Sehingga waktu saya berkeluarga, saya ngontrak rumah. Ngontrak rumah, berkali-kali pindah, kayak kucing beranak aja kata Tonton Wiaya. Tetapi, saya waktu itu sudah berimajinasi, sudah bervisualisasi, kepengen punya rumah sendiri. Wah dulu, itu yang kita bilang visualisasi, lakukan, yakinin bahwa itu bisa dicapai. Kerja dulu, saya ngacok banget loh. Saya paling suka tuh apa? Beli majalah yang memperlihatkan desain-desain rumah. Wah sayang lah itu, saya kepengen lihat ini, oh ini kok gak bagus, ini bagus. Itu ada majalah di luar negeri, saya beli. Kemudian, saya suka banget berkunjung ke pameran-pameran real estate, BTN. Wah ngeliat, gak punya duit tuh. Gak punya duit untuk DP, gak kebayang untuk nyicil orang kita capat. 2A. Tapi, saya memelihara imajinasi saya tuh. Kadang-kadang saya suka sekali tuh, ngedesain sendiri tuh, ngebagi ruangan, layout. Kalau saya punya rumah, saya kepengen kamar saya besar. Di belakangnya adalah kolam renang. Di depannya ada taman, dan sebagainya, dan sebagainya. Itu tuh secara gak sengaja. Saya bervisualisasi, saya berimajinasi. Saya mengirim pesan dari benak saya, itu ke kosmik tuh. Ke atas, dan kemudian itu dijawab. Itu kan low attraction. Dan mungkin imajinasi itulah, visualisasi itulah, yang kemudian membuat saya akhirnya bisa beli rumah. Beli rumah lagi yang lebih besar. Pindah lagi ke rumah yang lebih besar. Dan akhirnya, saya dulu kan kuliahnya di Stun. Stun itu kebayoran. Dulu ada satu rumah yang saya suka banget. Gak kebayang tuh, kalau saya akhirnya, wah tiap kali lewat lupan rumah itu, ya balik dari kuliah menuju terminal blok M, saya tuh alam bosadar, saya mengatakan, Masya Allah rumah ini keren banget. Gak pernah kebayang loh. Sekarang saya tinggalnya juga di Jakarta Selatan di Kebayoran Baru. Jadi saya pikir, itulah kekuatan imajinasi. Imajinasi, itulah yang dimiliki manusia sekaligus tidak dimiliki oleh hewan. Terima kasih.